Terima kasih. Jadi dia tuh lupa ingatan, karena dia tuh abis tabrakan gitu, ditabrak. Ditabrak. Oke, terus lupa ingatan. Terus lo mau nolonginnya gimana? Jadi aku tuh berharap semoga lewat programnya. Kak Uya ini tuh bisa ketemu sama anak saudaranya gitu. Bisa ada yang kenal sama dia. Jadi tabrak lari apa gimana? Kebetulan pacar aku tuh kerjaannya taksi online. Dan gak sengaja tuh kayak nabrak dia gitu. Makanya dia nabrak pacar kamu. Makanya kamu tanggung jawab. Dia gak tau siapa saudara-saudaranya siapa. Gak tau, Kak. Oh, udah berapa lama dia lupa ingatannya? Kurang lebih 3 bulan ini sih, Kak. Sekarang tinggal sama kamu? Nah, dia tuh sebagai bentuk tanggung jawab dari pacar aku itu. Dia tuh tinggal sama pacar aku sekarang. Pacar kamu tinggal sama temen kamu cewek gitu? Di sana kan ada keluarganya juga yang bantu ngerawat gitu. Oh, keluarga pacar kamu. Sekarang Ijahnya dimana? Nah, tadi tuh bareng sama aku. Ijah namanya. Kayaknya sih di sana sih. Ada, 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 ada. Kenapa, Dit? Di luar make up, di kunci, Mbak Suya. Ini orangnya. Siapa? Di dalam luar make up. Cuman orangnya gak mau buka tuh. Kayaknya di kunci. Dia sama siapa di dalam? Sendiri dia. Kok bisa di kunci? Kok bisa di kunci? Apa itu? Ijah ya? Di kunci? Tadi kan di sini, katanya tuh urusan. Di kunci? Ini di dalam sini? Ada di dalam sini, di atas. Apa itu Ijah ya? Susah. Ini Ijah namanya. Susah. Oh, iya di kunci. Lihat tuh gak bisa. Eh, dia sendirian di dalam. Sendirian tadi lagi, kayak itu nyari baju gitu deh. Hah? Ijah, Nani? Nggak, 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 Nggak. Aku berantakan sih. Loh, loh. Halo, Mbak. Ijah, Ijah kamu. Ya ampun, Ijah. Ini kamu ngacak-ngacak. Ijah, ini kamu ngacak-ngacak. Ini kenapa diberatakan? Eh, aku lagi cari baju. Ini Ijah, ini Ijah. Ijah, Ijah yang cakep banget. Apa? Aku bukan Ijah, kamu panggil aku Novi. Aku udah bilang sama kamu Ijah, panggil aku Novi, bukan Ijah. Iya, iya, iya. Itu nama kamu Ijah, panggil Novi sih? Dia bikin nama aku Ijah. Tapi nama aku tuh, jadi gini Mas Uya, aku tuh amnesia. Lupa ingatan. Hmm, dia bikin nama aku itu. Ijah. Nah, lo bisa tau dari mana nama lo Novi? Iya. Aku emang nggak inget, cuma aku pengen aja dipanggil Novi. Aku nggak mau dipanggil Jemen. Ini aku pembantu. Penuh pembantu, Mas Uya. Ijah, kamu nggak sopan dong marah-marah kau ya kayak gitu. Aku nggak marah-marah kau ya kayak gitu. Iya. Aku cuma ngejelasin dong kok. Banyak orang. Nah, kenapa dia buat jadi gini-gini? Eh, sekarang gini ya. Ngerapiin-nerapiin. Aku bukan ngebrantekin atau apa. Aku mau nyari baju buat luaran aku. Aku dipinjemin baju nih Mas Uya sama Ijah. Apa coba, duster kayak gini. Aku kan gatel pakenya. Kamu disuruh syuting pake duster kayaknya? Iya, padahal dia mau ngebantu aku katanya buat menemuin orang yang kenal sama aku. Tapi suruh pake duster. Kamu bener-bener nangin apa-apa? Tadi aku udah pilihin yang paling bagus kok. Buat dia pasti badan dia lebih tinggi juga. Ini aku tanya sama kamu Ijah. Ini kamu bilang paling bagus. Itu duster. Aku pake tuh gatel-gatel. Aku tuh nggak bisa tau nggak. Tunggu, ini yang tinggal di rumah cowok kamu? Iya, iya benar. Wah, berabe ini. Iya, kalau kayak gini bentuk. Tinggal di rumah cowok kamu? Iya, iya benar Mas. Berantek-berantek ini. Iya, iya udah gini-gini. Jom kita membantu kamu. Kita ke dalem. Ke dalem yuk. Jadi berarti kita manggilnya Novi. Novi. Marat Ijah. Orang-orang pake Ijah-Ijah aja. Cantik gitu. Maksudnya suka. Hah? Aku lebih suka kamu sih. Beres-beresin lagi nih. Oke, jadi ini ada Ijah yang pengen nolongin temennya yang namanya Ijah. Eh, atau Novi ya. Katanya dia ini ditabrak sama pacarnya Ijah. Iya, iya. Sampai lupa ingatan. Makanya sekarang tinggal di rumah pacar kamu. Iya, betul. Tapi dia lupa siapa anak-anak luarganya gitu. Iya, iya betul. Oke. Dan sekarang kamu, nama kamu jadi Novi ya bukan Ijah. Iya, dia mah bikin nama saya tuh buat jadi kata membantu kali tuh Mas Uya. Tapi emang dia tuh gak suka sama saya kak. Enggak, enggak. Aku tuh baik kak. Aku tuh pengen banget nolong dia. Kalau enggak buat apa aku capek-capek dateng kesini. Iya. Dia tuh sengaja mau ngusir aku dari rumah. Dari rumahnya pacar dia. Sumpah aku, sumpah aku gak punya kayak gitu loh kak. Karena dia takut cowoknya tuh pincut sama aku. Enggak, enggak kak. Aku tuh pengen banget justru cari sanak saudara dia disini lewat acara. Tapi kamu percaya cewek kayak begini ditinggal di rumah cowok kamu gitu? Iya kok kamu? Walaupun cowok kamu tanggung jawab karena udah nabrak dia dulu cuman. Ih kalau aku sih enggak. Iya. Gimana ya kak ya. Maksudnya cowok aku juga gak ada pilihan lain. Karena ini bener-bener buat nolongin dia sebagai bentuk tanggung jawab dia. Kan bisa tinggal sama kamu. Kebetulan rumah aku ya gak besar gitu sih kak. Rumah cowok aku emang besar banget. Bener gak kata Novi ini kalau kamu itu pengen sengaja ngusir dia dari rumah cowok kamu? Ya gak mungkin dong kak. Tapi emang kenyatanya kayak gitu mas ku ya. Enggak 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 mas aku tuh bener-bener pengen bantu dia supaya dia bisa ketemu sama keluarganya gitu. Emang kamu gak kangen sama keluarga kamu sama orang tua? Ya kangen makanya aku pengen dateng kesini kak. Dan kamu gak tau siapa keluarga kamu? Enggak tau aku gak tau aku siapa, nama aku siapa. Maksudnya keluarga. Pokoknya kamu sebetulnya namanya dipanggil Novi ya. Iya. Mawar gak mau ya mawar? Gak mau. Aku tuh udah cari loh mas buat dia kontrakan serumah yang oke lah buat dia tinggal gitu. Biar gak serumah sama pacar kamu? Iya. Ini masalah emang kamu cemburu kan? Takut kan? Gak. Sekarang gini masuk ya enggak? Ya emang. Ya iyalah cemburu. Masa enggak sih? Itu dia tinggal di tempat pacarnya si Eneng di rumah itu ada orang lain? Enggak. Ada. Ada keluarganya orang lainnya cowok. Ada keluarganya tapi perguna kagak boleh lah. Oke kenapa kamu tadi bilang dia jadi rumah kontrakan kenapa kamu gak mau tinggal di rumah kontrakan? Sekarang gini mas Tuyari kasih aku rumah kayak gini. Ini rumah bobok. Sekali misalnya saya tidur disitu kena angin juga saya. Siapa kayak cemat nih lah ya. Ini rumah kontrakan yang dicari sama Ica buat kamu kayak gini. Iya iya bener mas. Sekarang tapi segitu tanggung jawab kali. Iya aku kan bantu ya sesuai kemampuan aku gitu. Enggak emang. Enggak sekarang ini Ica. Gua emang tau lu bantuin gua. Cuma maksudnya itu gak pantes kayak buat gua tinggal. Maksudnya gimana ya itu rumah bobok. Ya masih bagus lu dikasih tempatnya iya. Enggak yang mau tanggung jawab itu kan cowoknya dia. Aku kan udah tinggal di rumah cowoknya dia. Ya aku mau ditinggal di rumah. Dianya yang mau kayak aku pergi dari rumah itu. Ya iyalah. Ya bener sih. Aduh gini ya. Sebenernya tuh aku tuh gini gini. Sebenernya aku tuh jujur aku memang pengen Novi tuh pindah ke kontrakan. Karena udah banyak banget rumor. Udah banyak banget fitnah di luar sana. Gosip. Yang ngomongin kenapa ya itu ada perempuan lain di rumah gini. Oh iya bener lah. Iya takutnya. Dan dia tekan pacarnya gitu. Bukan. Ya bukan murid. Bukan gitu gimana misal rumah walaupun ada keluarganya boleh kan. Tetangganya gimana Nanti. Ya tadi kan udah saya bilang kalau masih ada keluarga yang lain masih mending. Ya setannya gak terlalu gimana gitu ya. Tapi kalau dua-duaan ya bahaya banget itu. Kata Nenek itu berbahaya katanya. Iya. Bos. Bilang Neneknya jangan ngeliat ke saya. Oh iya. Ini kan emang ada lagunya. Nenek bilang itu berbahaya. Kebetulan Mubi Nenek-Nenek gitu loh. Tapi kan Mubi kan Nenek-Nenek muda yang tangki dan gaul. Oh iya. Paling bisa. Ini mas sama Kak Kani. Aku punya buktinya. Kalau? Kalau menurut aku itu Nopi tuh mengganggu banget. Dan jadi beban gitu. Apa contohnya? Buat Gian dan keluarganya gitu. Ganggu apa orang si Dian yang gak mau ngomong apa-apa juga. Ini. Yang pertama. Ini. Baju. Maaf. Aku kasih untuk Gian. Gian. Untuk cowok kamu Gian. Iya. Untuk cowok aku Gian. Dan ini bolong. Aku udah yakin banget pasti Nopi. Pasti Nopi. Ya emang itu aku yang gituin. Cuman sekarang gini Mas Uya. Itu aku namanya juga tinggal di rumah orang. Seenggaknya aku ngebantuin sesuatu. Hal yang berguna. Tapi namanya aku baru belajar setrika. Ya itu aku lupa. Maksudnya bisa kayak gitu. Lagian juga aku udah bilang ke Giannya juga. Kalau misalnya itu tuh bolong nih waju kamu gitu. Mas. Gak cuman itu. Mas. Ini celana Gian. Celana laki-laki jelas ya kak. Dipotong digunting sama dia. Sama dia digunting. Gak tau buat apa deh kak. Aku sampe dengan. Kenapa dia gunting-gunting. Kalo misalnya emang kamu tuh gak tau apa-apa. Itu gak usah kayak langsung nuduh. Aku tuh gimana-gimana. Celana ini ya. Itu Gian kasih ke aku. Karena aku tinggal di rumah dia tuh. Aku gak ada baju. Dia suruh aku gunting aja celananya. Biar aku yang pake. Maka kalo kamu tuh gak tau apa-apa. Aku tuh gak usah asal nuduh. Gian aku juga cuma dikasih daster doang sama kamu. Emang kamu kasih apa-apa. Di rumah Gian pake daster. Lebih bahaya itu. Aduh aku tuh bukan bener-bener bukan berniat pake daster. Maksudnya bukan berniat kasih kamu khusus pake daster gitu. Enggak. Aku udah pilihin baju yang paling bagus. Paling bagus. Baju kamu paling bagus baju daster. Jujur ya aku pengen banget Novi tuh pindah. Kenapa? Bukan karena aku tega aja pengen dia sendiri gitu. Bukan. Tapi karena aku ya. Maksudnya aku udah mau menikah. Jujur aja cemburu. Takut ya kan. Aku mau menikah. Iya. Akhir bulan ini. Kamu gak mau terjadi sesuatu sama pacar kamu kan. Iya. Betul banget. Dan semua udah ngomongin. Semua fitnah udah banyak banget yang aku udah ngomongin. Cuma aku mau bilang ke Ica. Kalo misalnya cowok lu ada perasaan apa-apa sama gue. Jangan nyalahinnya gue. Karena cowok lu yang mulai gitu loh. Oh berarti. Iya. 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 Gian cowoknya Ica ini ada apa-apa sama lu dong. Iya. Iya. Apa ada-ada. Gak ada sih. Gak ada sih. Aku tuh gak bermaksud atau berniat buat ngancurin hubungan dia. Tapi cowoknya dia suka sama lu. Iya gak tau. Aku juga gak tau maksudnya. Lo yang mancing. Enggak aku tuh bilang gini maksudnya ya. Maksudnya ya. Maksudnya ya. Iya benar. Kena angin-angin. Aku cuma. Aku cuma ngomong kayak ke Ica. Pokoknya kalo misalnya. Aku kan gak ada niat nih buat ganggu dia. Hubungan dia. Ya pernikahan dia tuh aku gak ada niat sama sekali gitu loh. Iya makanya. Cuman kalo misalnya cowok lu kepincut sama gue tuh bukan salah gue gitu loh. Iya makanya. Makanya Nop aku minta tolong banget. Makanya aku sampe. Maksudnya sampe udah sejauh ini aku tuh udah sabar. Dan aku minta tolong banget sama kamu. Tolong jangan diganggu kita. Bantu kita lah. Aku gak mau. Di. Enggak soalnya gini. Aku gak mau. Kamu cuma kasih aku rumah kontrakan kayak gitu. Kalo misalnya. Di. Kamu emang pengen aku keluar dari. Enggak. Kalo misalnya emang kamu pengen aku keluar dari rumahnya Gian. Seenggaknya kamu. Ya si Awain aku apart kemen lah. Daripada kamu berdebat. Mendingan kita tanya sama Gian aja langsung. Gimana perasaan Gian sama Novi atau Ica. Ica. Gian. Buang semua puisi antara kita berdua. Kamu dunia sesuatu yang kuserut. Itu cinta. Oh pantes. Diperbuka. Ih lama. Itu bawa apa tuh di belakang? Aku bawa sesuatu nih. Apa sih coba lihat. Bawa apa sih. Sebenernya ini rahasianya cuman. Kesuka. Kesukaannya Novita. Ini buat aku ya. Semur jengkol. Semur jengkol. Apa? Enggak sih aku pikir itu buat aku. Enggak ini buat Novita bukan buat kamu. Semur jengkol sama. Semur jengkol sama. Nasi. Oh nasi. Wih enak nih. Nasi panas enak nih. Aku disuruh sama ibu aku. Buat bawain dini. Karena emang Novita suka banget sama makanan ibu aku. Jengkol sama pete. Wuh mantap. Buah enak banget. Iya. Kamu sendiri soalnya Ica tuh dia gak suka banget masakan ibu aku. Hah? Ica gak suka makanan ibu kamu. Sekarang ini dia aja gak suka masakan ibunya. Ngapa? Gian gimana mau jadi calon lantu yang baik? Bukan. Bukan. Makan aku udah bilang. Makan aku udah bilang Gian. Aku bukan yang gak suka makanan ibu kamu. Tapi... Kamu tahu aku alergi. Kalau tiap makan jengkol, makan pete, aku tuh langsung alergi. Ya seenggaknya nyicip laca, seenggaknya nyicip, seenggaknya tuh maksudnya lo makan aja gitu dikit, seenggaknya depan ibunya tuh lo menghormati. Lo kalo misalnya alergi, alergi seenggaknya tuh banyak obat, 24 jam di apotek lo bisa beli. Kamu udah makan lo? Coba-coba makan. Udah makan? Udah, udah makan lo? Udah? Belum. Belum, kamu tadi pagi sama aku dari tadi pagi. Enggak, aku udah makan. Loh, kita kan disini dari tadi pagi. Berarti kamu mau makan ya? Enggak, aku udah makan. Enggak, aku tapi makan. Kamu makan kapan? Kan aku? Tadi katanya kamu sebagainya pakai tuju bagus, suka gitu kan. Jangan gitu dong. Terus kamu makan jengkol. Enggak, aku emang bukan kamu makan jengkol. Mas, ya itu kan emang kesukaan aku. Coba makan dong. Coba makan dong. Coba makan ya. Coba makan ya. Coba makan ya. Coba makan. Coba makan. Coba makan. Coba makan. Coba makan. Coba makan. Dukun turna ginasiyんな. Coba makan gede. Aku tuh nggak mau ngadu ke kamu. Cuma setelah kamu tau sama ini dia suka usir-usir aku dari rumah kamu. Aku tuh bukan gimana-gimana gak mau nyuruh dia keluar dari rumah aku Karena aku masih punya tanggung jawab sama dia Makan jengkol pake petai, dicampur pake nasi aneh Orang-ang-ang-ang-ang-ang-ang-ang Masulia Kenapa lu muntah-muntah? Enggak enak badan dulu Enggak enak mbak, tadi kayaknya sehat-sehat aja Dia muntah-muntah Tapi kayaknya kamu bakal baikan ya kalo aku coba tekan disini Muntah-muntah? Muntah-muntah, katanya gak enak badan Oh gimana kalo aku Iya, iya, iya Ternyata, ini aku, kok aku punya sesuatu deh Apa? Balsam? Oh iya, iya, iya Oh iya, iya, iya Kamu suka angin gak? Nih, kamu jangan kayak gitulah Lah? Aku dikasih balsam baik dong Aku gak suka balsam, maksudnya Kamu apaan sih? Emang kenapa? Aku gak suka, aku gak suka yang panas-panasnya gitu Aku gak suka baunya basem Lah, dia apa baunya basem? Kamu tak masuk angin kan? Aku tau, emang dia mau bantuin aku Tapi nanya dulu, aku kan gak suka Lagian baunya kayak orang kamu Ah, aku juga sering pake balsam Buat obat Kamu gak usah inisiatif deh, dia tuh emang gak suka Aku tau emang itu buat obat, tapi aku gak suka Kamu yang belain sih, kan aku bantu mau bantu Iya, kamu kalo mau inisiatif mau bantu, tanya dulu Dia kan gak suka pake balsam Iya tau, seenggain Ya udah, tapi kan dia gak salah juga mau bantu dulu Iya dia gak salah, orang yang kagak tau Oke deh, yuk sekarang yuk, yuk Badan aku Iya udah, gak apa-apa Apaan sih? Udah, udah, udah Kamu yang pegangin nanti dia jatoh Kamu ngerti gak sih? Udah salah juga Kamu kenapa kamu masuk angin? Iya Apa kamu alergi jengkol? Apa lo emang gak suka jengkol kali emang sebetulnya? Lo pura-pura suka Gimana? Itu masakan mamanya dia loh Aku cuma gak enak badan, bukan gak mau makan Lagian kalo nyinyum bau kayak gitu tuh Aduh lah gak bisa deh Kayaknya dia pasti ini deh, bohong deh Kamu dari tadi, kamu tuh bener-bener Kamu mikir dia yang gak enak terus Kenapa sih? Ya sekarang gini dong ya Itu rumah aku Kamu gak berhak mesir siapapun yang ada di dalam rumah Iya, lo kawin aja belum sama Giang Iya ngomong kayak gitu Giang Lu kayak gini di depan Gian lu kayak gitu Diam ya, diam ya Aku tuh bukan gimana-gimana gak mau nyuruh dia keluar dari rumah aku Karena aku masih punya tanggung jawab sama dia Tiga bulan yang lalu Dia aku tabrak udah sengaja Iya kita tau itu Iya makanya aku punya niatan dalam hati aku Bahwa dia tuh harus ada di rumah aku sampai dia sembuh Buat aku maksudnya Giang tuh penting gitu ya mas Dan aku mau menghilangkan semua rumor sama fitnah Sama kamu dicuriga, jujur kamu curiga tuh ya kan? Iya maksud aku ya orang yang di luar yang bisa lihat lah Iya lah, satu rumah ya ceweknya begini Tinggal di rumah Giang tiap hari ketemu Waaah Kan pacaran gak? Iya Aku gak mau aja gitu Nanti kayak buat masa depan kita berdua Masa disia-sia-in Eh beneran, penasin-penasin Iya beneran Aku sama dia gak ada hubungan apa-apa Boong lo Ya lo selingkuh ya Ya lo selingkuh jadi gak ngaku Iya Di rumah kan ada orang tua juga gak akan Ya kalo orang tua lo pergi emang lo gak buka Gini gini mas Tuya sama kak aku pengen tunjukin bukti ya Nih Aku ambil dari rumah Giang Kamu ngapain bawa-bawa gelas? Lihat Ini gelas, aku couple sama Giang Dan liat Yang satu ini pecah Itu tuh dipecahin sama Novi Siapa lagi yang pecah di rumahnya Oh gelas couple Gelasnya couple Aku gak pernah pecahin kayak gitu, kamu jangan asal nuduh Kamu ada bukti apa Tunjukin satu bukti lagi Buat Mas Tuya Buat semua yang ada disini biar pada liat Neng Neng mana Neng Itu apa? Ya liat aja deh Mas Tuya liat aja Kado kali kado ya Hei Yang isinya Ih bukan perhiasan Seperti pada umumnya Kain kapan? Itu kain kapan Aku gak tau kak Aku nemu ini Udah pasti kalo gak Giang Atau Novi Ini pasti ada sesuatu yang aneh Kamu nuduh aku lagi Sekarang gini kamu itu yang Nora Kamu gak tau kalo misalnya filosofi kain Kayak gini tuh Dia tuh Aku tuh mau bikin kalian beratur sehidup dan semati Aku gak ada niat apa-apa Kamu yang asal muduh Aku kan minta ide Sama Novi Aku mau bikin seserahan itu apa aja Terus dia bilang Mas Novi yang gituin yang ini Akhirnya Novi kasih ide kan Yaudah kain kapan Pertamanya aku juga sama Kayak kok aneh gitu Cuman dia bilang filosofinya Biar kalian sehidup semati Itu dia Kamu gak usah salah kapra Kamu gak usah salah paham Seserahan kain kapan Orang tuh filosofinya harus yang bagus-bagus ya Miya Ya sebetulnya itu Kalo menurut dia bagus ya bagus sih Tapi Gak tepat lah Seserahan Seserahan Umi akhirannya kenapa itu cowoknya Kok kayaknya Kagak peduli banget sama ceweknya Bagaimana sih lu dia Karena udah ada cem-ceman baru Iya benar Sekarang gini Giang Gapapa kalo misalnya Ica mau usir aku dari rumah Aku gak apa-apa Kalo Soalnya dia mau Soalnya dia mau usir aku banget kan dari rumah Gapapa aku pergi dari rumah Gapapa aku tinggal di kolong jembatan Bila aku gak kenal sama siapa-siapa Aku gak kenal sama siapa-siapa Aku gak kenal sama siapa Gapapa aku kelaparin juga Dadah Aku masih mau dengerin dia gitu Kamu gak usah ngelakuin hal itu Karena aku gak akan pernah ngelakuin itu Nah dia ngekretak doang ini Biar dikacirin sama lo Engga Mas Uya Tapi kalau misalnya kayak gini Dia ngurut aku tuh aku capek Dia biar Novi kelaparan tinggal di kolong jembatan Karena gak tau Pasti Giang bilang jangan dong Jangan gitu pasti Aku gak berhak ngusir-ngusir Novi dari rumah aku Karena Yang punya rumah tuh aku gitu Kan biar diperl Kalau ada fitnu Mas Kalau kalian menikah Dia ikut serumah juga Nah sekarang gimana Gak mungkin kan Gak mungkin Gak Kamu gini ya Aku jadi udah tau karakter kamu Aslinya seperti apa Belum nikah aja Kamu udah berani-berani Nyalain orang lain kayak gini Ngusir orang lagi ya Mau ngusir orang Terus apalagi nanti kamu Kalau misalnya tinggal sama aku Ada mama papa aku Diusir juga Kamu mungkin bisa marah-marah Bentak-bentaknya Tidak beda lah Beda dong Tidak ada kayak gitu Hei Aku ngusir kan dari awal Aku udah siapin loh rumah kontrakannya Iya bener Sekarang ini Gak apa-apa ini Yang kamu suruh aku buat surat Gak apa aku robek aja Eh surat itu surat apa? Surat apa? Gak usah kamu robek lah Gak Gak apa aku surat aja Kamu gak perlu tau ini Isi suratnya Gak usah Oh apa sih maksudnya Ini kamu bilang surat yang Yang suruh buat Mau kamu robek aja Surat pembatalan pernikahan Sehubungan adanya Pembatalan pernikahan Oleh calon mempelai pria Bersama ini kami sampaikan Bahwa rencana pernikahan Tanggal 28 Oke Telah dibatalkan Pembatalan pernikahan Oleh calon mempelai pria Dilakukan melalui pesan singkat Oke Resepsi Resepsi Tetap kami selenggarakan Sebagai pengolahmatan kami Untuk para tamu undangan Apa Dan para tamu tetap hadir Jalan cerah turami Kami mohon doa restu Semoga bapak dan ibu Semoga calon mempelai wanita Diberi ketabahan Dan mendapatkan petunjuk Oke Oke Saya mau coba terima kasih Ya Kamu maksudnya apa ya Maksudnya gimana Coba kamu jelasin Aku gak ngerti deh Batal pernikahan gimana ya Ini udah tinggal hitung hari loh Ini yang minta di Kamu yang buat Disuruh dia Disuruh dia Disuruh dia Ini ya Yang aku perhatiin Makin lama Makin hari Sifat kamu makin keluar aslinya Sifat aku Aku jadi makin mikir Apakah aku udah Matang banget Untuk nikah sama kamu Kayak bisul Ternyata enggak Bukan maksudnya Ternyata Aku harus mutusin Untuk gak jadi married sama kamu Gia 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 Kamu jangan kayak gitu juga Gia Aku nanti selangkanya kamu Kayak tadi tuh Nanti selangkanya kamu mau Gara-gara mau sama aku Aku tuh gak mau disebut pelakor Waduh 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 Gia 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 Kamu gak usah denger omongan orang lain Kamu gak bisa gitu dong Gian Kamu mikirin kita 3 tahun loh Ya kamu rusak 3 tahun itu dengan sifat egoisme kamu Aku egois dari mana dia Aku egois Aku yakin Kamu bisa sekarang ngebela-belain Novi Itu pasti karena dia selama ini pinter banget Acting dia pasti pura-pura Agnesiannya semua pura-pura Nah jangan-jangan lu pura-pura donna Agnesia loh Pura-pura Amnesia Amnesia Aku gak pura-pura amnesia juga lagi Gia just emang dari awal Dari masuk sampe sekarang Eksianya emang suka nudu-nudu aku Apapun nudu-nudu gue terus Lu gak nudu loh Lu emang gak suka sama gue Makin nudu-nudu gue Amnesianya bohong-bohongan lah Apalah Oke tapi masih lagi nih Kita ada bukti Kita ada bukti nih Ceydar Iya neng Bawain barangnya Ceydar Kenapa lu Palah lu begitu-begitu Pusing Dia nuduh gue Dia nuduh aku amnesia kan Aku tuh kalo misalnya nginget sesuatu tuh pusing palanya Mas Mulia Gara-gara kamu lagi Ini gara-gara kamu lagi Lo pusing karena amnesia Apa gara-gara gue keluarin kotak ini Lo takut ada sesuatu yang bisa membuktikan tentang sesuatu tentang lo Nah Oke Ayo Kita buka kotak hitam ini Tadi kamu sudah menolak 2 juta dan tirai 3 Ya Ya Satu buah Batu Kamu tau gak makna batu ini apa Enggak Hah Enggak 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 Oke Kalo memang kamu gak tau Kita tanya saja sama yang ngasih Batu ini Kita undang Manusia pemberi batu Itu apa-apaan sih Itu bawa apaan lagi Oke Itu apa tuh Dupa Apa Dupa Oke, ada yang kenal dengan cowok ini mungkin yang sudah hadirnya tadi disini Siapa namanya mas? Rajep 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 Rajep, oke Ikhya gak kenal? Aku gak kenal mas Mas, gak kenal? Nggak 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 kenal? Oke Yakin lu gak kenal? Rajep? Nggak, aku gak kenal sama lu Oke, siapa kamu Rajep? Kenal, oh kemarin kamu kenal dengan Novi? Pastinya kenal dong mas Uya Oke, jadi gini mas Uya, sebenarnya itu batu ini punya dia mas Apa? Batu ini punya dia? Batu ini punyanya Novi Novi Kenapa? Dia itu sempat percaya hal-hal mistis gitu mau Uya Dia itu sempat lupa enep Lu aneh loh, lu gak kenal, gue gak kenal lu siapa, lu duduk-duduk gue kayak gitu Jadi itu maksudnya ini lupa batu, buat dia kayak ada ritual-ritual gitu maksudnya? Buat dia jadi pengen kaya gitu Oh, kayak pesugihan Musrik loh Iya, pesugihan musrik Eh, lu jangan duduk-duduk orang kaya gitu Gue maksudnya senang-senang gue gak pernah inget apa-apa dan gue gak tau ini apa Dan gak kenal sama cowok ini juga? Gak kenal, dia siapa juga gak kenal Oke Noki yakin gak kenal Gak kenal lu siapa? Emang lu siapanya Novi? Saya tuh suaminya Novi Aku udah tiga bulan nyari dia maksudnya, udah tiga bulan nyari-nyari Gak ketemu-ketemu Jadi dulu itu dia tuh sempet ritual gitu maksudnya, jadi uang-uang disitu tuh uang, ada uang segala macem, dia kayak ritual gitu, dia berharap uang itu jadi uang 50 ribuan, 100 ribuan Jangan duduk orang kaya gitu Gue maksudnya senang-senang gue gak pernah inget apa-apa dan gue gak tau ini apa Dan gak kenal sama cowok ini juga? Gak kenal, dia siapa juga gak kenal Oke Noki yakin gak kenal Gak kenal lu siapa? Emang lu siapanya Novi? Saya tuh suaminya Novi, Mas Uya Naaaaaayyyy Naaaaayyyy 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 Nalo, itu suaminya lo udah bantah nih Naaaaayyyy Lo suamin gue Naaayyyy Aku udah tiga bulan nyari dia, Mas Uya Udah tiga bulan nyari-nyari Gak ketemu-ketemu Anak kita nungguin di rumah, tau gak? Enggak, sekarang gini Kau naik terus sama Ruh Lu bilang lu suami gue Lu bilang kita udah punya anak Udah bukti apa? Emang lu udah buku nikah? Sekarang gini, Mas Uya Gimana aku mau bawa bukti-bukti Aku aja keburu-buru Aku aja tau ada dia disini aja Udah seneng gitu loh Ya bener Gimana aku mau bawa bukti buku nikah Segala macem Sekarang aneh aja Tiba-tiba udah Gini loh Lu udah Tengah bilang lu suamiku Lu bodoh, Pak Lu gak kenal Gak kenal Bener Beneran Nih, 3 bulan yang lalu tuh kamu udah stress Gara-gara banyak utang Sorry ya, gue belum bisa bahagiain lu Gitu loh Masa jadi Tapi Batu Madupa ini maksudnya apa ya? Jadi dulu itu Dia tuh sempet ritual gitu, Mas Uya Jadi uang-uang disitu tuh uang Ada uang segala macem Dia kayak ritual gitu Dia berharap uang itu jadi uang 50 ribuan 100 ribuan Jadi sempet stress gitu, Mas Uya Ada maksudnya Aku ada buktinya loh Ada buktinya Ada maksudnya Ada maksudnya Udah dikasih Udah dikasih Coba kita putar Kita putar Cek it Waaayyyy Dulu tuh udah sempet stress Tapi tuh kamu tuh mukanya Udah 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 Ayo pulang aja Kasian anak kita Enggak sekarang gini Kalau misalnya Emang itu gue Lagi itu juga Itu mungkin Masa lalu gue Dan gue gak inget Masa lalu gue tuh apa Gitu loh Udah Sekarang yang penting Ayo kita pulang Kasian anak kita Nungguin tau gak Gak mau Gue aja gak percaya Lu suami gue Geng aku gak mau pulang Gini 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 Biarin Novi yang milih Apa dia mau lanjut sama mas Di Atau berdiri dengan aku Gini Anak kita kasihan di rumah Gini Sekarang gini ya Kalau misalnya emang lu suami gue Senggaknya walaupun gue lupa Lu dateng ke Lu dateng lagi di depan gue Senggaknya hati gue tuh Kaya beda sama lu Iya tapi ini gak ada bedanya Gak ada sama aja Dan gue kasih tau ke lu ya Gua lebih pilih Gian daripada lu Gua lebih pilih Gua sama Gian daripada lu Oke Udah kenapa ya Gua gak kenal sama lu Gitu loh Udah-udah gini Novi Lu sekarang udah Gausah pura-pura lagi deh Sampai gak bisa ngomong apa-apa ya Kamu bilang tadi apa Pilih Gian Daripada suami sendiri Eh sorry 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 Eh sorry sorry Suami sendiri lah Mami Enggak Dia aja belum tentu suami gue Dan disini posisinya lu udah dibatalin tingkah Jadi nyaman ke tingkah Udah no Gimana ya Gimana ya Udah Kau jadi lu namanya Novi Aslinya emang bener Novi Emang namanya Novi Lu tau nama lu sendiri Baru lu lupa ikatan dong Ya bukannya gitu Maksudnya saya pengen aja dipanggil Novi Masa dipanggil bijak aneh Gini Udah Udah lu gak usah pura-pura amnesia lagi Udah ya Ya Gue gak pura-pura juga Ya Tia masih jalan Dia punya buktinya kata Emedy lagi ke belakang nih Maaf ya Biar May yang jelasin semuanya May May Kak Udah cukup sandiwara kakak Kakak gak perlu lagi buat debas dendam Aku terima kayak gini kak May ini kamu Ya aku gak Sekarang gini May Jadi gini Mas Uya Ompol kamu inget Kamu inget ini May Tidak sekarang Hei 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 Gian juga Gian juga kenal cek ini Aku kenal gak Aku dulu sempet pacaran sama May Haa Haa Terus kamu manggil dia kakak Sekarang gini Mas Uya Aku mah bilang itu Enggak Lu diem Gua jelasin Emang aku pura-pura amnesia Let's Oke silahkan Gua Dia kecelakaan lumpuh Masih pacaran sama lu tinggalin dia Apa yang kau harus Gua sengaja kayak gini Tiga bulan Tertahan sama lu Gua mau balas dendam Biar lu tau rasanya tinggal pas lu lagi sang sayangnya Biru Gua jelasin Emang aku pura-pura amnesia Leeeeee Ayo udah bilang pokoknya Aku udah bilang loh oke terus 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 oke terus jadi aku pura-pura amnesia itu karena mau balas dendam kenapa aku mau balas dendam gak diam gak lu diam lu disini cowok lu makan dulu ya lu dengan sengaja lu denger dulu lu denger dulu oke silahkan dia kecelakaan lumpuh masih pacaran sama lu tinggalin dia celaka aja gua gak tahu gua pikir dia yang tinggalin gua itu mau bela diri doang apa karena dia hilang begitu aja iya dia ngilang begitu aja dia lagi mau bela diri dia ngapain gua sengaja kayak gini tiga bulan ngetahan sama lu mau balas dendam biar lu tahu rasanya tinggal pas lagi sayang-sayangnya aku udah ikhlas aku kayak gini ikhlas banget nampang-nampang karena aku kalau jadi gian juga pasti sadar gak bakal mau sama orang yang lumpuh makanya gian ninggalin aku tapi gak gitu me dia udah jahat ninggalin kamu maksud kamu apa ninggalin aku dengan kondisi kayak gini aku tahu kamu gak bakal bisa nterima aku tapi gak kayak gini aku tuh sempet dapat surat sama aku sempet dapat sesuatu dari kamu suratnya emang udah gak ada suratnya emang udah gak ada tapi isi surat itu aku gak pernah kamu nyuruh aku pergi karena kamu mau kuliah ke luar negeri dan kamu pergi dengan cowok lain aku gak pernah bilang kayak gini dari kamu aku tuh nyuri-nyuri kamu aku gak pernah bilang kayak gitu kamu kata siapa kalau dia mau pergi sama cowok keluar sekolah di luar negeri terus pergi sama cowok lain ada surat ica yang ngasih ica yang ngasih dia ngasih surat sama ngasih ini cuma suratnya jujur Mas Uya udah hilang cuman aku masih inget kata-katanya aku masih inget kalimatnya oke berarti ica bohong dong kamu udah dari mana ini iya iya aku bohong Mas Uya yaaah aku kan udah saya bilang saya tuh bukan yang jahat tapi dia yang jahat aku percaya sih maksud apa oke tenang-tenang-tenang memang aku yang bikin surat itu aku lihat di tempat dia kecelakaan aku kebetulan ada lagi lewat di jalan itu terus kamu kenapa gak kasih tau kamu dengerin aku dulu dong aku lakuin ini semua karena aku sayang sama kamu dan aku lihat ya dan pengen cowok iljian putus sama Dimeh lo fitnah lo buat surat palsu enggak enggak sebenernya bukan buat fitnah Mas tapi dia kecelakaan dan aku lagi ada di tempat dan aku tahu dia parah banget bikin perasaan aku dong dia parah banget Mas keselakaannya dan aku tahu dia pasti lumpuh dia pasti lumpuh dan aku tuh udah lama sayang sama Gian aku yang lebih sayang sama dia dan disayang sama aku diam ya kamu putusin aku banal nikah sama kamu Gian kamu jadi lo juga tidak benar-benar suka sama Gian enggak lah ngapain suka sama dia saya cuma pengen balas dendam doang masih amnesia enggak sekarang dia mau ngomong apa sama May silahkan kamu kenapa ninggalin aku aku sama sekali nggak mau ninggalin kamu dan mungkin disini ada kesalahpahaman ada orang yang silik sama aku dan kamu aku sadar aku sadar aku lumpuh aku tahu kamu nggak bakal mau sama aku Gian tapi tolong hati aku tuh sayang sama kamu aku nggak peduli kondisi kamu seperti apa dari dulu sampai habis sekarang aku masih sayang sama kamu kamu bohong aku nggak bohong kalau kamu nggak bohong kamu nggak akan ninggalin aku oke Rajev ini emang suaminya Mbak Novi ini sebenarnya bukan Oh bukan jadi lu sejengkol juga jadi sebenarnya itu saya dari sahabat suaminya Oh jadi sekongkol aja nih jaman buat jadi aku cuman pengen itu Novi itu kembali lagi sama suaminya gitu Oh emang begitu dulu emang dia ada trouble sama suaminya ada masalah ya yaudahlah yaudah gimana nih ternyata fitnah itu iya lagi si Neng itu pakai pura-pura amnesia amnesia emang nggak usah pakai di pura-purain tadi gua kalau tua namanya haram pikun juga gitu yang jelas ya begini ajalah kalau pengen sesuatu itu gunakan jalan yang benar untuk tujuan yang baik walaupun tujuannya bener kalau jalannya salah kan salah bos siata nih muda-muda udah lupa nih apa lupa utang maka kan bener semua lupa lupa yaudah saya ketemu lagi di rumah Oh ya